Oke boy, balik lagi sama gue Alde Rais di channel Veloktor lengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini kita akan kembali lagi ke notif, nongkrong otomotif Dan kali ini gue sudah membawa salah satu narasumber yang bukan cukup dipercaya lagi sih Tapi memang udah di bidang ya nih Nah, ini dia, ini ada Pak Iksan, apa kabar Pak Iksan? Alhamdulillah Pak Iksan Dan mana perkenaan diri dulu Pak Iksan Halo, rekan-rekan semua, saya Iksan, saya di sini di Honda Bintang Cimone sebagai service manager Wih, mantap Tukang oli-oli segala macem lah kita Tapi bohong, masa tukang oli tangannya nggak ada olinya ya, bohong ya Udah di bidang sini Nah, jadi Pak Iksan ini adalah service manager dari Honda Bintang Cimone Yes Yang ada di Tangerang Betul Nah, kebetulan saya ini datang ke sini, Pak Iksan itu pengen sedikit curhat Sebenernya bukan mau service sih Karena kalau service, kita udah service sih kemarin Boleh service Tapi ada satu kendala nih Apa tuh? Jadi, obri, si brio kesayangan saya ini, dia itu lagi cedera Si obri ini cedera? Cedera Kacanya itu nggak bisa dibuka Kaca? Iya Kaca yang mana? Kaca di sebelah kiri Itu nggak bisa dibuka Nggak tahu saya kenapa Iya, bagian depan Bagian depan itu nggak bisa dibuka Jadi, ketika diangkat gitu, diturunin, dia nggak mau turun? Nggak nggak Ketika diturunin, dia nggak mau naik Ketika dinaikin, dia nggak mau turun? Nggak kebalik ya? Iya, maksudnya seperti itu sih, Pak Oke, oke Kalau sesi secara melihatnya, kayaknya apakah Kan ada beberapa kemungkinan ya, kalau macet kayak gini kan Entah kotor Betul Entah motornya rusak Entah apa segala macem Nah, itu makanya saya datang ke sini, pengen Ya, siapa tahu ada solusi supaya obri bisa sehat lagi, gitu Pak Iksan Iya, ini kan kalau saya lihat, mobilnya kan belum terlalu lama ya? Belum Pak Iksan, baru setahunan Baru setahunan kan? Berarti nanti kita cek Problemnya di mana kan Kebetulan kalau mobil Honda itu kan ada masa waranti juga Masa waranti Waranti? Ini garansi maksudnya gitu? Iya, waranti itu garansi Jadi garansi Bentar, berarti ini saya nggak perlu keluarin biaya ya? Kita cek dulu ya Oh, oke Ada beberapa spare part atau bagian di mobil ini yang memang masuk ke garansi Jadi konsumen tidak perlu keluarin biaya sama sekali Oh, seperti itu Nah, kalau dari obrolan gue tadi, teman-teman udah bisa nangkep belum? Kira-kira apa pembahasan notif kita kali ini? Nah, bener banget Pembahasan kita kali ini adalah garansi dari setiap pembelian mobil Nah, cuman kebetulan kali ini karena gue pakenya Honda Brio Jadi gue datangnya ke dealer Honda Iya Dan ini gue akan bertanya apa saja sih hal-hal yang bisa masuk ke dalam ruang lingkup dari warantinya ini Waranti itu sama kayak garansi ya? Iya, sama waranti Apa sih ruang lingkupnya itu apa saja nih? Komponen-komponen apa saja? Part-part apa saja yang bisa masuk ke dalam garansi ini? Iya, jadi setiap pembelian mobil Oke Mas Aldi itu tadinya dikasih buku seperti ini Bener, ada buku servis? Nah, buku garansi dan perawatan Ini yang wajib dibawa ketika servis Nah, ketika sekarang ada problem begini Kita cek nanti sama SA saya, sama mekanik Oke Kemudian pertanyaannya tadi Apanya sih yang masuk garansi? Nah, sebetulnya semua secara gelombang ada di sini Oh, udah ada di buku ini Cuma saya yakin ini nggak dibaca deh Kebetulan dibaca, Mas Dibaca Tapi Depannya Semuanya begitu Semuanya begitu Rancuran penting nomor satu Lo beli mobil, dapet buku garansi, buku servis Dibaca Dibaca Sekarang masuk alfamat saja ada pintu Dorong Itu nggak dibaca Dorian dorong ditarik Tergantung situasi Oh, ya itu aja Bener Kita memang orang Indonesia ini memang inisiatifnya terlalu tinggi Iya, betul Nah, di sini sebetulnya sudah dijelaskan secara gamblang bahwa Garansi itu ada Setiap konsumen membeli mobil Honda Oke Jadi yang termasuk di mencakup garansi itu adalah komponen-komponen yang memang Tidak mengalami keausan secara penggunaan Tidak mengalami keausan secara penggunaan? Iya, kecuali misalkan Mungkin contohnya seperti ban ya? Kayak ban, kanvas rem, oli, busi Itu komponen-komponen yang memang kalau dipakai kan aus Bener Pasti abis Kalau abis atau aus ya berarti dia tidak termasuk garansi Oh, oke Tapi kalau misalkan tadi misalkan ada keluhan nih Kacanya nggak bisa naik atau turun elektrikalnya Kita cek dulu nih dari part apa gitu Misalkan ada sebuah komponen yang memang rusak Kemudian kita cek bahwa Mas Ali servisnya rutin Terus itu komponennya belum pernah diapapain misalkan Nggak dibongkar, nggak ini masih bagus Memang bawaan dari pabrik Dan itu problem, itu ada warantinya Oke Itu digaransi Nah, kalau secara garis besar nih Pak Iksan Kebetulan kan saya juga jujur lah saya harus mengakui Saya salah, saya nggak baca buku waranti dan servis Tapi saya nggak tahu nih apa aja sih Dan mungkin teman-teman di luar sana juga Mau ngebaca juga mungkin bahasanya Tidak mudah dipahami Ya, bahasanya kaku ya Nah, mungkin secara bahasa gaulnya lah gitu loh Part-part apa aja sih Pak Iksan yang kira-kira Kalau misalnya teman-teman punya Honda Dengan masa warantinya Masa warantinya tuh 3 tahun ya kalau misalnya 3 tahun atau 100.000 km 3 tahun atau 100.000 km Apa aja sih yang mereka bisa Kemungkinan besar ya Kemungkinan besar bisa diklaim Sektornya apa aja nih Misalkan sektornya semua Dari mesin, rangka, dan kelistrikan Mesin, rangka, dan kelistrikan Berarti kalau masalah bodi nggak dong ya Bodi, kalau bodi itu lebih ke asuransi ya Oke, setuju Setuju, setuju Barret atau tabrakan itu lebih ke asuransi Oke Nah, kalau yang garansi ini Dari mesin, rangka, dan kelistrikan Misalkan salah satu contoh Dari kaki-kaki Iya Ke asroda Kaki-kaki ini ya? Asroda Asroda misalkan ada noise-noise yang tidak enak Terus kita pemakaian Bunyi-bunyi apa segala macem? Bunyi segala macem Terus kita pemakaian normal kok selama ini Tidak habis kena tabrakan atau kena lobang Tabrakan lah Tabrakan lah Ya itu masih Pemakaiannya secara normal berarti kan Asroda masuk ya? T-Rod gimana Pak Iksan? T-Rod bisa Terus kemudian Tadi yang Seal apa yang di atas Support-support Karet support juga masuk Karet support juga bisa masuk Kemudian Rack steer Atau gearbox steering Itu juga masuk Gearbox steering? Iya Oh, kalau steer itu kan dia udah pake ini ya EPS ya? Iya Kalau EPSnya itu termasuk Karena sekarang udah masuk elektronik semua ya Yes Termasuk EPS itu termasuk? Termasuk juga EPS itu mahal loh Mahal Tau saya ya? Iya EPS itu mahal? Nah, syaratnya yaitu Harus service rutin Dan Harus sesuai dengan apa yang ada di buku garansi Oh Tidak ada modifikasi Tidak ada modifikasi yang bergantihan atau gimana? Iya Ketika misalkan Sekarang mesin Kalau mesin kita udah jelas service rutin Kemudian oli yang digunakan juga udah harus Mesin oli yang di rekomodiskan sama Honda Oh Kalau untuk bagian mesin Iya Oke Kemudian untuk kelistrikan Udah pasti udah gak ada misalkan Lampu diganti Ya segala macem Itu memang akan merusak garansi kritikan Oke Sial Jadi Yang menurut si pabrikan ini Masuk garanti adalah Sesuai dengan speknya Dari awal dari pabrik Gitu Jadi Tidak ada di utak-atik Nah Kemudian service-nya juga rutin ke banker resmi Sesuai dengan jadwal yang Di buku service Oh Yang penting Ya itu tadi ya Ibaratnya ikuti anjuran dokter Anjuran dokter Kalau ada obat Perintahnya 3 kali sehari Yaudah minumnya 3 kali sehari Jangan sehari sekali Kan gitu Oke Betul Berarti kalau tadi dimasuk Itu ke bagian mesin pun juga masuk ya pak Masuk Kayak misalnya contoh gearbox gitu-gitu Masuk Gearbox juga bisa diganti pak Masuk Waranti Free Waranti Wow Ya itu Kalau misalkan Masih di bawah 3 tahun Terus Di bawah 100.000 km Kemudian kita ngerasa Memang Aduh ini enak Mobil agak kurang enak nih Kita periksakan dulu dah Oh kata mekanik Ternyata misalkan ada yang Perpotnya kena Ya itu tinggal di cek Masuk waranti gak nih Pasti kalau mekanik otoris Di Honda resmi itu bilang Kalau memang masuk waranti Ya pasti di proses waranti Oh pasti akan dibantu klaim Pasti akan diklaim itu Bahwa kasih garansi Dan itu Kalau udah masuk waranti Atau garansi Tidak ada biaya Mas Aldi Nol pak Nol Pas banget nih Aku kayak kaget Saldi Kaget pak Ya karena kan Kayak ini nih Masalah Powerindo ini Gitu kan Ya saya tadinya mikirnya Yaudah dia bawa ke Bengkel Powerindo Biasanya deh Gitu kan Karena kan Ya takutnya Kalau misalnya ke Bengkel resmi Kalau ke dealer kayak gini Kan Ah takutnya kenaannya mahal Tapi sebenernya gue malah Malah Bisa rugi Ini yang tadinya harusnya free Karena gue takut duluan Akhirnya gue bawa ke ini Nah itu Tapi belum Belum dibawa Belum dibawa Jadi hari ini akan Dicek di Honda Bintang Cimone Terus akannya apa Dan nanti Pak Iksan bisa bantu Kasih penjelasan ya Pak Iksan Iya sih Kayak misalnya Lakson mati Gitu-gitu segala macam Ada Ada pas Aldi Speedometer rusak Waranti Waranti juga Waranti Ini nih Ya itu Semua komponen yang memang Tidak Aus ya Tadi yang saya sebutkan Kalau komponennya aus Ya itu memang Wajar Kalau kopling Gak bisa dong Kopling gak bisa Kopling kan aus Sekarang Bawa ke puncak Main kopling terus Terus yang pakenya gak benar Kopling aus Itu gak Ini Karena dia secara pemakaian Mungkin ada juga Yang baru belajar tuh Misalkan Koplingnya aus Itu gak Karena aus Atau misalkan Udah 2 tahun Walaupun udah 2 tahun Pemakaiannya udah banyak Koplingnya aus Tenaganya kurang Memang itu Secara pemakaian Memang udah wajar Habis Gitu Udah memang Mesti diganti Tapi kalau yang lain Masuk waranti Oke Jadi Pak Iksan gini Ini kan mungkin Penjelasannya juga Cukup Global kan Cukup Ngelebar kemana-mana nih Sebenarnya ada Cara yang paling Instant gak sih Misalnya Saya pake Brio nih Terus Brio nya rusak Apa segala macem Kalau misalnya Kita cuma dateng Ke dealer Untuk melakukan General check up Atau minta di cek doang Itu Bisa gak sih Pak Iksan Bisa dong Bisa Itu kena biaya gak Kalau untuk General check up Pemeriksaan Ada biaya Ada biaya Tapi gak terlalu mahal Jadi Kita dateng Kalau terus itu Takutnya di luar itu Aduh mahal Persepsinya Seperti-pertinya Enggak gitu Padahal Sekarang ada Setiap penjualan Ada paket Hematnya Apa ini Ini adalah Sertifikat Tadi aja Mas Ali gak tau Ini Mas Ali Mobilnya ada paket Hematnya loh Itu di Ternyata gue punya Paket hemat nih Sampai Kilometer 50 ribu Ini Mas Ali free Servicenya 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 Semuanya Coba Nasi free Oh ini ya Coba Ada extra care Honda Set set Sini Honda Extra care Sertifikat Ada ininya itu Mobil Ini Exclusive juga sih Tuh disini ada Syarat dan ketentuannya Terus disini juga ada Sertifikatnya Ini yang punya OBRI ya Iya Jenis paket Paket perawatan berkala Berlagu sampai Maret 2024 Ya Allah Masih 2 tahun lagi 3 tahun lagi nih Nih Temen-temen Kalau beli Honda Ini pasti dapet semua pak Program Tidak semua Tergantung programnya Temen-temen bisa cek juga Ini kayak gue nih Gue gak tau loh Punya program kayak gini Tapi ternyata Setelah dicek di sistem Ternyata OBRI itu Dia punya Dapet Honda extra care ini Nah temen-temen Coba cek Sekarang Gimana cara ngeceki pak Bisa langsung dateng ke dealer ya Iya Ke dealernya aja Sebetulnya mungkin ketika Awal penjualan Ada dikabarin ini Dapet termasuk program ini Atau enggak Oke Tapi kalau ragu Aduh gue Ada masuk gak Dapet apa enggak gitu Silahkan dicek aja ke salesnya Atau ke dealer terdekat Ke dealer terdekat Honda bintang Cimone juga bisa Kita cekin Honda bintang Cimone juga bisa Iya kita cekin Masuk terus Oke Kalaupun belum punya Mau beli juga bisa Misalkan abis beli mobil nih Nggak dapet paket ini Nggak dapet paket ini Udah tinggal beli aja Ketika service pertama Atau kedua Saya mau paket hemat Yang untuk Tiga tahun Empat tahun ada Itu dengan pasti Harganya juga pasti hemat dong ya Hemat Lebih hemat Lebih hemat daripada kita Kan kalau tiap tahun Harga jasnya juga naik Harga spare part naik Bener Kalau tanpa ini Di luar itu gak naik Bener bener Oke Ini ilmunya sangat-sangat Bermanfaat banget boy Jadi bagi kalian terutama Para pengguna mobil Honda Honda apapun itu ya Mau Brio Mobilio Jazz Civic HRV CRV Apalagi Ngintik Honda apalagi Apa tadi yang dulu gue ngebut Sudah Sudah gak ada lagi nih Civic Civic kan udah tadi Civic Terus Civic Type R beneran nih Ini Type R Ini Type R beneran ya Ini Type R Bukan yang Civic biasa ya Bukan ini Type R Oh kira Di Honda buat bintang Simone ada Civic Type R boy Ada Kalau kalian pendek Kalian bisa dateng nih Alamatnya ada di bawah ini Wah mantep juga nih Apalagi mobil Honda ya Honda Freed Freed udah ada baru ya Odise Odisi ada Odisi baru tadi keluar ya Wah odisi ganteng banget Pak Kemarin saya coba sempet cek di IMS Teman-teman kalau belum lihat Kalian bisa cek link di atas nih Gue kemarin datang ke IMS Udah sempet liput-liput mobil-mobil Honda Ternyata baru juga Oh ya Itu kalian bisa Pokoknya semua mobil Honda deh Kalian bisa cek waranti kalian Ya dan kalau ada kerusan-kerusan apa-apa Jangan takut Jangan malu Untuk datang ke Autorized dealer Yes Untuk melakukan pengecekan Betul Kalau misalnya general check up biasa aja Pak Itu kena biaya berapa sih Pak Ya kita Standar sih 200 ribuan sih 200 ribuan aja 200 ribuan aja 200 ribu tapi satu mobil di check up semua Di check up Keren Bener-bener semua ya Pak Dari sektor mesin Android garage Interior Di cek semua Sampai kaki-kakinya di cek Cuman 200 ribu Boy Tapi apa Mobil kalian bener-bener di cek semuanya Diliatin semua Ada kerusakan Atau indikasi kerusakan pun juga bisa dilacak ya Pak Indikasi Kita Habis perjalanan Jawa Atau mau melakukan perjalanan Jawa Aduh kuatir nih Kan kayak gini nih Aduh mau naikkan tekat mudik nih Sebelum dilarang gitu kan Sebelum tanggal 6 gitu ya Udah General check up dulu deh Nge-check apa aja deh Dicek remnya dulu Dicek kaki-kakinya gimana Kita cek Harganya 267 ribu 247 ribu Eh 200 ribuan lah Boy Tapi mobil kalian bener-bener bisa dicek semuanya Jelas keliatan Jalannya tenang Jalannya tenang Hidupnya tentram Oke Pak Iksan Siap Aku minta tolong langsung dicekin aja Siap Terus nanti ada kerusakan apa segala macem Boleh diinfokan Siap Oke Kita langsung cek ya Siap Dah segitu dulu Boy Gue kita notip kali ini Ngobrol-ngobrol sama Pak Iksan Sekali lagi Pak Iksan terima kasih banyak Siap Atas informasinya Kalian bisa langsung datang ke Honda Bintang Cimone Kalau misalnya kalian mau beli Mobil Honda Atau Kalau misalnya kalian mau service Atau mau Apa namanya Ngecek nih mobil kalian Apa segala macem Langsung datang aja kesini Siap Oke bisa langsung ketemu sama Pak Iksan Beserta jajaran-jajaran staff-staff lainnya Kalian bisa cek juga Instagramnya ada di bawah sini Honda Bintang Cimone Honda Bintang Cimone ya Yes Honda underscore Bintang ya Apa Instagramnya Pak? Honda underscore Bintang Ada Instagramnya di bawah sini Honda underscore Bintang Bintang Kalian bisa langsung aja follow disana Dan bisa DM-DM juga Pasti akan jawab disana Bisa Gue juga admin ya Adminnya juga? Ih mantep ini serabutan nih Saya gak bisa Semua Oke Pak Iksan sekali lagi terima kasih banyak Oke boys Gitu dulu Gue Aldirai selalu diri Jangan lupa ingat Ferak ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax